bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum dan salam sejahtera semua apa khabar harap korang dalam keadaan sehat lah jadi hari ini setelah sekian lama saya tak buat video hari ini ada satu ride lah boleh dikatakan agar jauh juga lah jadi destinasi saya hari ini adalah pekan belaga yang terletak di bahagian bilu tu so saya menggunakan jalan posisi mantai ni untuk ke belaga so sekarang saya berada di bekas pupuk bekas pupuk ni lebih kurang dalam 35km lah dah ada hari berkening jadi next saya akan berhenti di kampung nyalaulah kampung nyalaulah tengok macam mana baki minyak kalau minyak masih banyak saya akan review lah sikit saya ada bawa 2 stok minyak cuaca hari ini pun ok harap-harap ok lah sampai ke sana nanti jadi perjalanan saya ke belaga ni mungkin mengambil masa kalau ikut apa yang orang cakap lah sekitar 4 jam lah dari berkenu yang tu pun mungkin lah kalau tak ada stop-stop dan saya expect saya akan stop lah saya akan berhenti di beberapa tempat contohnya macam saya cakap tadi lah saya akan berhenti di Nyalau lepas tu saya akan berhenti di Simpang Bakun Simpang Bakun tu rasanya mungkin last saya berhenti lah sebelum terus ke Pekan Belaga jadi saya sebenarnya tak pernah lagi lah pergi ke Pekan Belaga sebab hari tu waktu sebelum PKT 3.0 dihubungkan lah saya memang ada plan lah nak tu nak pergi ke Pekan Belaga tapi malangnya PKT 3.0 terjadi pada bulan 6 hari tu tunggu punya tunggu punya tunggu ok Alhamdulillah sekarang rentas daerah pun dah dipernahkan jadi setelah sekian lama terperang lama tak jalan cuti pun masih banyak kita jalan jadi saya pergi kali ni macam biasa lah solo ride tak sangka pula jalan dia ok dekat sini dulu waktu saya ada ride ke Nyalau tahun lepas rasanya sekitar bulan 10 ataupun bulan 11 macam tu lah jalan dia tak macam ni lah masih berlubang-lubang sedikit dan beradun sekarang nampaknya dia orang dah badita baru dia orang tu dah baru lah bulan lalu ya Abang Ori saya harap jalan dia ok lah sepanjang sampai ke simpang bakun macam tu lah simpang antara bakun dekat dulu saya harap sampai ke situ jalan dia ok lah tapi ada kawan-kawan saya yang dah pergi di dulu dia cakap ada sesetengah bahagian jalan tu masih dalam pembinaan lah dia orang turut semula harapnya dah siap lah ok kita dah berakhir di kawasan Subis dan selamat datang ke kawasan bahagian di dulu so yang depan jalan ni adalah jambatan Nyalau eh jambatan Nyalau sungai Nyalau so kat depan ni adalah kampung Nyalau jadi Alhamdulillah kita dah sampai ke bahagian pintu tu jadi nak rehat lah dulu sini sejuk-sejuk ke enjin sekejap ok sekarang kita teruskan perjalanan perjalanan jauh tak ku rasa kerana hatiku melunjat sama dan saya rasa saya akan pergi ke Petronas Semaju lah untuk isi minyak rasanya dalam 2 ringgit macam tu lah saya rasa begitu lah walaupun saya ada bawa minyak 5 liter 5 liter dalam bag saya 1.5 liter so kat depan ni adalah simpang kalau kat situ selaju kalau kat sini nak pergi bintu dulu dan apa tu bakun lah oh nak ada pembinaan so saya akan isi minyak terlebih dahulu sebelum kita meneruskan perjalanan jauhnya memang aku rasa Allah saya pun dah lupa lah jalan dia so takpelah kalau kena halau radar je lah macam complex immigration pula aduh so ini sedepan hasilnya 3 ringgit so yang ni kali kedua kali kedua ke kali ketiga datang ke Petronas Petronas sangat rajin 3 motor ok ok sekarang dah selesai isi minyak dan kita bertolak ke bakun pula so next pit stop saya adalah bakun depan tu adalah press metal press metal press metal ok clear so yang depan ni lah adalah roundabout dia 1.5 liter so tadi macam saya cakap tadi lah saya isi 3 ringgit saya harap cukup lah jadi ini adalah jalan untuk ke pintu tu dan ke bakun lah kalau ke bakun tu kita boleh lalu kita boleh lalu pula kalau kita guna jalan ke bakun tu kita boleh pergi ke pelaga lomurum semua yang asap guna jalan ni lah so nanti kita akan jumpa bulatan saya pun tak ingat berapa jauh lagi dan saya ingat ni kali kedua yang saya gunakan motor panas jugalah sebenarnya tapi tak apa ini baru nak cabar jadi kita dah hampir sampai ke bulatan tu macam korang tengok signboard ke depan kalau kita terus kita ke bakun lah so ada bulatan satu dia ke depan ni ini dia so kita terus yang ni ada jalan jalan-jalan ke bakun kalau kita lalu kat sini yang tu ada pintu dulu lah untuk kita pergi ke pintu dulu selamat menikmati so jadi sekarang kita dah dalam perjalanan ke belagar yang ni adalah jalan dia ke belagar boleh ke bakun pun boleh bakun 126 km belagar kalau tak silap saya tadi 108 km sekarang saya baru masuk simpang sini rupanya stesen Mardi Mardi pintu dulu ok jadi saya harap jalan dia ok lah macam ni minyak pun minyak pun baru saya isi lebih kurang tadi saya refuel dekat Petronas Samanaju lepas itu saya isi RM3 dalam 1 liter lebih sikit lah dan baru ni kat simpang ni saya isi hampir satu botol jugalah mungkin ada dalam 1.3 liter saya isi lebih kurang macam tu dah sebab ada baki sikit lagi so saya harap minyak ni nanti minyak saya sekarang ni boleh sampai ke belagar saya harap macam tu lah saya memang harap macam tu jalan dia pun wah eh ni kalau sport rim kopi boleh bengkok juga ni saya harap jalan dia ok lah mencabar juga ni kali pertama jadi kena berhati-hati lah sebab kali pertama ni of course lah kita tak tahu di mana ada lubang kita tak tahu wah bergegar juga jadi saya harap video ni tak lah bergegar sangat saya harap begitu lah begitu-begitulah hendaknya dan insyaAllah saya akan repeat lagi sekali lah ke sini tapi lepas ni saya tak saya tak pakai motor lagi mungkin saya akan menggunakan kereta lah tapi bergantung kepada jalan dia macam mana nanti kalau ok insyaAllah saya akan datang semula wow 108 km 108 km jauh jugalah boleh tahan jugalah mencabar juga oh nasib oh orang panjang rupanya boleh mancing ni senang yang sayang bencabar juga ada semasa dan saya akan saya akan